Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk menempuh pendidikan sekaligus untuk menjalin relasi dan sosialisasi bersama dengan lingkungannya. Tetapi menjadi hal yang miris ketika masih terus terjadi kasus kekerasan di lingkup pendidikan. Baik itu yang terjadi secara langsung, ada juga kejadian kekerasan yang terjadi tidak langsung dan yang terbaru adalah di Alor, Nusa Tenggara Timur Pemirsa ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum guru terhadap muridnya hingga mengakibatkan murid tersebut meninggal dunia. Inilah yang akan menjadi sorotan kita pada kesempatan hari ini. Melansir dari medkom.id Pemirsa dengan judul tragis bocah SMP di Alor tewas dipukuli guru karena tidak mengerjakan tugas. Ini terjadi pada bulan Oktober 2021. LK ini dalam arti adalah guru, oknum guru tersebut disebutkan memukul MM korban yang meninggal dunia di kepala bagian atas sebanyak satu kali dan menendang korban. Dia juga memukul betis korban dengan belahan bambu akibat pemukulan tersebut MM mengalami luka bengkak pada leher, bokong serta di bagian betis sempat mendapatkan perawatan namun akhirnya nyawanya tidak dapat ditolong lagi. Terkait dengan kasus ini, pihak dinas pendidikan setempat sudah bergerak cepat. Kita akan menuju ke slide berikutnya untuk melihat statement yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, Albert O. Poli yang mengatakan bahwa guru tersebut, LK, sudah dilakukan pemecatan tadi pagi dalam arti dalam konteks waktu 26 Oktober 2021 pukul 9 sudah kita keluarkan surat pemberhentian terhadap guru tersebut yang bersangkutan dalam status sebagai tenaga pendidik non-PNS di UPT SMP Negeri Padang Panjang pada saat peristiwa kekerasan pemukulan tersebut terjadi. Kita berikutnya akan melihat kasus kekerasan di sekolah lainnya yang dilakukan oleh oknum guru terhadap para siswa. Ini kita ambil sampelnya di tahun 2021 sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober yang menjadi tanda bahwa pendidikan tatap muka atau pembelajaran tatap muka dimulai di masa pandemi sejak bulan September 2021. Ternyata kasus kekerasan pun terhadap siswa juga masih terjadi. Pada bulan Oktober 2021 ada 10 siswa SPN Dirgantara Batam yang ditahan di dalam sel sekolah. Ini menurut temuan dari KPAI. Dan di dalam sel tersebut para siswa tidak mendapatkan perlakuan yang tidak elok atau tidak sepantasnya. Masih di bulan Oktober, oknum guru SMP di Pekalongan memukul murid di halaman sekolahnya. Kemudian kita bergerak mundur lagi di bulan September 2021 ada oknum guru di Sampang memukul beberapa muridnya. Dan yang terakhir adalah oknum guru di Minahasa Selatan melecehkan siswinya atau melakukan tindakan kekerasan seksual. Dari empat kejadian ini pemirsa, kita bisa tahu bahwa kekerasan tidak hanya terkait dengan pemukulan atau kekerasan secara fisik saja. Namun kekerasan seksual ini juga menjadi salah satu jenis dari kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita di Indonesia. Berikutnya adalah kita akan melihat mengapa sebetulnya guru ini bisa melakukan tindak kekerasan kepada para muridnya. Yang pertama adalah siswa dinilai sudah terlalu nakal. Seharusnya awalnya guru sudah mendapatkan atau melakukan pendekatan secara lebih humanis dengan pendekatan yang lebih halus seperti itu. Namun ketika sang siswa tersebut dianggap dinilai terlalu nakal, maka guru memanfaatkan perannya untuk melakukan kekerasan. Namun di sisi lain dari kacamata guru tersebut, sebetulnya dinilai guru tersebut tidak memahami makna dari kekerasan yang ia lakukan dan dampak negatif yang bisa saja muncul pasca guru tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya. Penyebab keduanya adalah kelemahan sistem dan metode pembelajaran. Ini juga terkait dengan bagaimana kemudian lembaga pendidikan di Indonesia ini secara khusus untuk menghasilkan output atau lulusan pengajar yang berkualitas baik. Penyebab yang ketiga adalah moral oknum guru rendah. Ini terjadi di Minahasa Selatan yang pada saat itu ada guru melakukan tindak asusila kepada siswinya. Ini dikatakan dinilai sebagai penyebabnya adalah moral oknum guru tersebut dinilai rendah. Berikutnya setelah kita mengetahui penyebab guru ini melakukan kekerasan, kita akan melihat data lain yang telah kami siapkan. Bentuk-bentuk kekerasan. Ini yang tadi saya singgung di awal pembukaan fact check kita pada siang hari ini. Ada beberapa jenis kekerasan di sini. Yang pertama adalah kekerasan langsung. Kekerasan langsung berarti guru tersebut melakukan tindak pemukulan kekerasan fisik maupun psikologis terhadap siswanya. Itu tergolong pada kekerasan secara langsung. Kekerasan tidak langsung ini juga menimbulkan bahaya kemudian ancaman. Namun perbedaannya adalah antara korban dengan pihak yang bertanggung jawab ini tidak terkait atau tidak terhubung satu sama lainnya secara langsung. Berikutnya adalah kekerasan represif. Ini adalah kekerasan yang mengambil atau pencabutan hak-hak dasar anak atau hak-hak dasar siswa. Dan yang terakhir ini yang lebih tinggi. Kekerasan alienatif atau kekerasan yang sifatnya adalah pencabutan hak yang lebih tinggi. Seperti halnya kejiwaan, kemudian budaya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan atau jenis-jenis kekerasan yang biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Kita menuju ke slide berikutnya. Perlu kita ingatkan, perlu kita remind lagi bahwa guru memiliki tugas dan fungsinya yang harus dilakukan, yang harus disepakati bersama. Yang pertama adalah guru wajib mengenal karakter peserta didik. Jadi ketika guru sudah mengenali karakter siswanya, maka dia secara otomatis seharusnya bisa menyesuaikan bagaimana dia harus menyikapi peserta didiknya. Yang kedua, guru wajib berusaha menyelamatkan siswa dari perbuatan kriminal, bukan justru melakukan perbuatan kriminal pada siswanya. Yang ketiga adalah guru wajib menjunjung tinggi martabat profesi. Dan yang terakhir adalah guru selalu membimbing, menjaga ketertiban, dan kenyemanan peserta didik dalam KBM. Atau kegiatan belajar-mengajar. Empat poin ini, tugas dan kewajiban guru perlu kita renungkan, perlu kita ingatkan bersama-sama. Berikutnya pemirsa, kita menuju ke slide untuk melihat sebetulnya larangan kekerasan pada anak ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Ini adalah tentang perubahan perlindungan anak di tahun 2002. Pasal 76C secara khusus berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini diatur dalam Undang-Undang kita. Kemudian ketika regulasi ini sudah ada, namun tetap ada oknum yang melanggar aturan ini, apa konsekuensinya? Kita akan melihat di slide berikutnya. Konsekuensi hukum yang mungkin saja terjadi, masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, kalau tadi di pasal 76C, ini di pasal ke-80, terkait dengan sanksi pidananya. Pasal 80 ayat 1 menjelaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak bisa mendapatkan pidana penjara 3,5 tahun paling lama 3,5 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Di ayat kedua, jika sang pelaku melakukan tindak kekerasan dan mengakibatkan korban mengalami luka berat, maka pelaku bisa dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Tidak berhenti di sini, masih ada ayat ketiga yang mengatur, jika korban sampai meninggal dunia, maka pelaku kekerasan akan mendapatkan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tadi saya sudah sampaikan beberapa kasus kekerasan yang terjadi di lingkup pendidikan pada bulan September dan Oktober 2021. Kita akan melihat satu slide lagi, ini adalah kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan yang sudah sampai ke meja hijau, ke pengadilan, dan sudah ada putusan tetap dari majelis hakim. Yang pertama, Oknum Guru di Riau difonis pidana percobaan 10 bulan dan denda 500 ribu rupiah. Berikutnya, Oknum Guru di Sidoarjo difonis pidana percobaan 6 bulan dan denda 250 ribu rupiah. Untuk percobaan di Sidoarjo ini, guru mendapatkan hukuman karena pada saat itu melakukan pencubitan terhadap muridnya dan orang tua tidak terima sehingga melaporkan guru tersebut ke kepolisian. Yang terakhir adalah Oknum Guru di Panusupan difonis 8 bulan penjara. Nah, pemirsa ini adalah beberapa kasus real dan yang sudah terjadi di Indonesia bahwa kasus kekerasan guru terhadap siswanya ini bisa dibawa kerana pengadilan, kerana hukum, dan mendapatkan putusan tetap. Tema kita pada siang hari ini terkait dengan kekerasan guru terhadap siswanya ini semoga bisa menjadi sebuah refleksi. Mengingatkan lagi bahwa peran guru seharusnya di lingkungan sekolah tidak hanya sekedar menjadi pendidik, namun juga pelindung bagi siswanya. Sementara demikian, fact check untuk kali ini. Sumi, saya kebalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa untuk pemaparannya yang sangat komprehensif.